PEMIRSA PARTAI PERINDO Partai Persatuan Indonesia Perindo sepakat mengusung Edi Rahmayadi dan Musa Rejek Syah sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2018. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudibio di Jakarta. Partai Perindo menilai duet Edi dan Ijek memberi harapan baru bagi masyarakat Sumatera Utara. Sosok Edi Rahmayadi memiliki rekam jejak positif, baik selama berkarir di dunia militer maupun di organisasi Persatuan Sepak Bola Indonesia. PSSI yang dipimpinnya. Sementara Ijek, Sapaan Musa Rejek Syah adalah sosok muda berprestasi dan dinilai layak mendampingi Edi Rahmayadi. Komitmen Edi Ijek membangun masyarakat yang lebih baik juga sejalan dengan sikap Partai Perindo. Saya rasa beliau sangat cocok membangun Sumatera Utara, itulah kenapa kami putuskan Partai Perindo untuk memilih mendukung beliau sebagai cakup yang kami dukung dari Partai Perindo. Mungkin perlu kita pisahkan di sini, sebagai calon gubernur tentunya untuk membangun Sumatera Utara, menjadi Sumatera Utara yang diharapkan oleh masyarakat Sumatera Utara tentunya, dan saya yakin beliau memiliki kapasitas untuk itu. Tapi di lain itu, sebagai ketua membesasi, kita juga melihat persasi beliau, begitu besar komitmennya untuk membesarkan besasi tentunya, bagaimana bola, sepak bola bisa menjadi kebahagiaan kita di dunia internasional. Edi Rahmayadi menyambut baik keputusan Partai Perindo mendukung pencalonan dirinya sebagai gubernur Sumatera Utara 2018. Bersama Partai Perindo, Edi siap memajukan Provinsi Sumatera Utara. Kami sama-sama pernah kerjasama tentang tadi yang disampaikan tentang urusan bola, sehingga sama-sama sudah tahu jiwanya, dan saya cukup tahu bahwa Perindo cukup besar di Sumatera Utara, kita butuh bersatu untuk membangun Sumatera Utara ini. Edi Rahmayadi bukan sosok asing bagi warga Sumatera Utara. Lelaki berusia 56 tahun ini berasal dari keturunan Melayu Delhi. Edi pernah bertugas di Sumatera Utara sebagai Panglima Kodam I Bukit Barisan. Sebelumnya menjabat Komandan Yoni Flinut 100 Prajurit Setia, bermarkas di Namu Sirasira Langkat, Sumatera Utara. Terkait pencalonannya pada Pilkada Sumatera Utara 2018, Edi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pangkosrat. Di dunia olahraga, Edi dikenal sebagai Ketua Umum PSSI. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!